Intro Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat kerja bersama Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jumat 10 Juni 2022 Agenda rapat kerja anggota Dewan yang membidangnya anggaran bersama eksekutif ini untuk mengurai kendala penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG yang tujuan utamanya untuk meningkatkan penerimaan PAD dari sektor retribusi daerah Ketua Komisi 3 Emi Wahyuni Dwi Lestari mengatakan Banyuwangi telah memiliki payung hukum yang mengatur penerbitan persetujuan bangunan gedung PBG sebagai pengganti izin mendirikan bangunan atau IMB melalui Peraturan Daerah Perda No. 1 Tahun 2022 tentang retribusi perizinan tertentu yang telah masuk lembar daerah sejak 24 Januari 2022 lalu dan perizinan terkait dengan izin mendirikan bangunan persetujuan bangunan gedung PBG dari IMB beralih ke PBG karena seperti yang kita tahu bahwa ada perda kita sudah selesai di bulan di tahun 2021 dan kita berharap bahwa dengan perda retribusi PBG ini kita bisa mengambil retribusi di tahun 2022 tetapi kenyataannya karena memang PBG ini adalah sesuatu yang baru maka mungkin banyak aturan-aturan di mana pemohon itu belum mengerti atau belum jelas seperti itu sehingga sampai saat ini di bulan Juni pun belum ada retribusi dari PBG yang masuk Komisi 3 berharap dengan diundangkannya perubahan perda tentang retribusi perizinan tertentu khususnya terkait PBG pemerintah daerah sudah bisa mengambil retribusi penerbitan PBG sebagai pengganti IMB tahun 2022 namun realitanya implementasi regulasi daerah tersebut belum berjalan semestinya terbukti hingga bulan Juni 2022 belum sepeserpun hasil retribusi dari penerbitan PBG yang diterima oleh Pemkap Banyuwangi ini kita bisa mengambil retribusi di tahun 2022 tetapi kenyataannya karena memang PBG ini adalah sesuatu yang baru maka mungkin banyak aturan-aturan di mana pemohon itu belum mengerti atau belum jelas seperti itu sehingga sampai saat ini di bulan Juni pun belum ada retribusi dari PBG yang masuk, artinya kan berarti pemohon itu belum juga izin PBG-nya belum bisa keluar nah ini kita mengupai apakah di mana sih sebenarnya letak-letak kesulitannya seperti ini kemudian banyak penjelasan yang sebetulnya kalau memang ini di ditaati oleh pemohon istilahnya aturan-aturan ini sebenarnya tidak sempurna dari 280 pemohon ada 107 yang sudah di follow up artinya dalam waktu dekat insya Allah kalau itu lebih intent lagi untuk berkonsultasi kepada PU, dinas PU khususnya yang mengenai PBG ini tentu ini akan bisa cepat keluar izin PBG Komisi Tiga dalam hal ini juga mendorong PU untuk mengsosialisasikan nah oke, jadi kenapa kita panggil artinya Komisi Tiga ikut supaya ini segera bisa dituntaskan maka ini tadi ada saya tanyakan apakah SDM ataupun tenaganya kurang atau seperti apa sehingga di waktu setengah tahun ini belum bisa ada yang terbit seperti itu ada yang terbit pun itu yang tidak ada retribusi nah hal ini kan tentu yang harus kita uraikan bersama apa-apa sebenarnya komponen apa saja yang menjadi kesulitan dari pemuli selanjutnya melalui rapat kerja Komisi Tiga meminta penjelasan eksekutif terkait kendala mekanisme pengurusan penerbitan PBG apakah karena kekurangan sumber daya manusia atau SDM atau lainnya untuk diurai dan dicarikan solusinya berdasar penjelasan dinas terkait jika semua aturan dan persyaratan ditaati dan dipenuhi oleh pemohon penerbitan persetujuan bangunan gedung tidak sulit sejauh ini sudah ada 288 pemohon PBG yang sebanyak 108 permohonan telah ditindak lanjuti nah ini nanya Pak Jokowi ini untuk lebih sederhana kenyataannya dibawakan apakah ini nah ya itu makanya saya tanyakan lagi apakah ini tenaganya yang kurang yang di dinas PU apakah SDM-nya yang belum mampu untuk menerjemahkan apa-apa yang ada di ganjenengah sebenarnya dinas PU ini masih siap pokoknya SDM-nya tenaganya yang untuk aturan-aturan baru yang ada di kementerian kan seperti itu jadi balik bertanya saya kejenengah kalau tidak siap yuk minta lagi tenaga gitu kurang tenaga piyek nanti kita sampaikan di banggara ini loh PBG sakmene mebune, sehingga di sakmene apa yang perlu diperbaiki artinya kita tidak hanya melihat dari sisi retribusinya tetapi kepentingan-kepentingan investor di luar sana yang ingin berkembang itu mandat mas jadi mulai 2021 sampai sekarang ketika kemarin itu 2021 kalau tidak salah Agustus itu sudah harus diterapkan PBG sampai sekarang ini ini burungnya enek, seketuh gitu jadi kenapa dengar ini saya hadirkan di sini ayo diomong loh, kalau memang jendengan bilang bahwa memang tenaganya yang kurang ya kita nanti bisa sampaikan bangga kita bisa sampaikan bahwa di PU ataupun dinas PU yang PBG ataupun yang KKPR-nya ataupun yang lainnya memang ini belum siap Komisi 3 juga meminta dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman untuk masif melakukan sosialisasi tentang PBG kepada masyarakat jangan sampai ada warga yang membangun gedung namun tidak sesuai peruntukannya sementara seksi penataan gedung di PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Banyuwangi Jadmiko menyampaikan setelah perda tentang perizinan tertentu khususnya yang mengatur PBG masuk lembar daerah pada pertengahan bulan Maret 2022 diterbitkan peraturan bupati sebagai aturan pelaksana perda tersebut setelah perbub yang mengatur pelaksanaan PBG ini terbit DPU Cipta Karya sudah melakukan layanan konsultasi tentang PBG yang dilaksanakan setiap hari Selasa saat ini sudah ada 288 pemohon PBG dan yang dikonfirmasi atau dinyatakan lengkap sebanyak 180 berkas pemohon sedangkan pemohon PBG yang sudah melakukan konsultasi kepada Dinas PU Cipta Karya sebanyak 108 pemohon Terus, selama ini setelah apa Pak? Apakah sudah dilaksanakan proses PBG diperlukan? Setelah proses dilusahkan Ya, jadi tertub yang kita punya itu tertub yang kita punya itu tertub pagi pertemuan Maret dan setelah tertub kita sudah melakukan beberapa konsultasi tentang PBG jadi memang kita konsultasi kita adakan setiap hari Selasa dari Selasa jam 10 untuk penolakan selama ini Pak Pak tidak ada yang menarikkan residu jadi kemarin seperti yang kita kita lakukan tadi pemohon itu ada di 288 pemohon kemudian yang kita terima yang dikonfirmasi ya konfirmasi itu sebanyak 180 yang dinyatakan lengkap dan yang sudah melakukan konsultasi dengan kita itu 108 jadi 108 itu mulai dari yang kemarin ke tengah Maret sampai Juni Jadmiko mengakui hingga saat ini DPU Cipta Karya belum menerbitkan PBG sehingga pemasukan dari retribusi PBG masih nol Jadmiko menambahkan mekanisme penerbitan PBG sebagai pengganti IMB sebenarnya lebih sederhana dan mudah pemohon atau pemilik gedung cukup mendaftar melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung SIMBG dan sebelum pengajuan PBG pemilik bangunan wajib konsultasi terlebih dahulu tentang rencana pembangunan kepada dinas terkait Jadi memang kemarin kita belum menerbitkan belum tadi kita retribusi soalnya kemarin yang terbit baru makjid satu ya jadi itu retribusi nol Mas Yian Tapi yang untuk masalahnya kan masyarakat dipermudian Insya Allah dengan seperti itu sebetulnya sih mungkin ada mungkin perasaan perasaan dulu itu IMB begini sekarang PBB begini tapi sebetulnya setelah masuk sebetulnya kita dipermudian Insya Allah tapi ya dinas terkait nanti akan melakukan sosialisasi sosialisasi secara masif betul 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 kalau untuk sosialisasi akan kita lakukan mungkin di medio Juni ini teman-teman TPA yang di provinsi akan tunjuk ke kita dan itu akan mungkin kita tindak lanjuti untuk minima sosialisasi ke dalam maksudnya ke dinas-dinas kita kemudian akan kita sosialisasi ke teman-teman demikian Hari Hadi melaporkan selamat menikmati